Halo bunda-bunda Gak lama lagi bulan puasa tiba ya Jadi di video kali ini Mbak Lina bagikan resep Kolak kacang hijau bola-bola ketan Menu ini cocok sekali untuk takjil berbuka puasa nanti ya Bikinnya sangat mudah, simple, dan rasanya enak banget Mau tau caranya? Simak video berikut hingga selesai ya Pertama, didihkan air Setelah air mendidih Masukkan kacang hijau yang sudah dicuci bersih Dan kacang hijau ini tanpa melalui proses peredaman terlebih dahulu ya bun Jadi ini tidak saya rendam sama sekali Lalu tambahkan daun pandan dan tunggu hingga mendidih Setelah mendidih, tutup dan rebus selama 5 menit Setelah direbus 5 menit, matikan api Dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup Sambil menunggu 30 menit Kita bikin bola-bola ketannya Siapkan wadah Tuang tepung ketan Garam Aduk-aduk Tuang air hangat Sedikit demi sedikit Aduk-aduk hingga menggumpal Setelah menggumpal Lanjut uleni menggunakan tangan Sebelumnya, pastikan tangan sudah bersih Oleni hingga adonan bisa dibentuk Seperti ini Selanjutnya, bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak Ini tidak saya timbang ya bun Dikira-kira saja Lalu satu bagian saya beri pasta pandan Sedangkan satu bagian lagi saya biarkan putih Selanjutnya, siapkan wadah Taburi dengan sedikit tepung maizena Lalu kita mulai bentuk ya Ambil sedikit adonan hijau Kepal-kepalkan Lalu ambil adonan putih Kepal-kepalkan juga Kemudian jadikan satu Dan bulat-bulatkan Seperti ini Lakukan cara yang sama hingga selesai Oke bunda Jika bunda-bunda suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya Biar saya tambah semangat bikin videonya Terima kasih Setelah semua selesai dibulat-bulatkan Sisihkan dahulu Kemudian kita kembali ke kacang hijaunya Ini sudah didiamkan selama 30 menit ya Dan ini kacang hijaunya belum matang sempurna Selanjutnya Nyalakan api Tambahkan lagi daun pandan Jahe Gula merah Gula pasir Dan garam Aduk-aduk Tambahkan juga air Aduk-aduk lagi Lalu tutup hingga mendidih Dan rebus selama 7 menit Setelah direbus 7 menit Buka Dan ini kacang hijaunya sudah matang sempurna ya bund Mekar sekali Walaupun tanpa proses perendaman Selanjutnya Masukkan bola-bola ketannya Dan rebus Sehingga bola-bola ketan mengapung Jika bola-bola ketannya sudah mengapung seperti ini Ini tandanya sudah matang ya bund Bola-bola ketannya Terakhir Masukkan santan instan Aduk-aduk Dan terus aduk hingga mendidih Kembali ya Supaya santan tidak pecah Setelah mendidih Matikan api Lalu angkat Dan siap disajikan Ini jadinya bunda Kolak kacang hijau Bola-bola ketan Mari kita coba rasanya Kolak kacang hijau Bola-bola ketan ini gurih Manis Enak banget Selamat mencoba bunda